Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gitu Bersama RGM Borneo dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Rapture Revival-nya tapi untuk misi hari ini mungkin aku cuma ingin membaca komentar-komentar dari kalian mencoba masukkan dari kalian dikarenakan aku juga gak enak badan pusing kepala aduh leher takit jadi kita mungkin misi kita cuma ini mencoba masukkan-masukan dari kalian saja oke kita langsung saja masuk dalam gamenya nah disini pun server error lagi teman-teman tapi untung masih bisa masuk cuma aku gak bisa menstabilkan rapnya teman-teman oh bisa bisa nah untung bisa ya tadi gak bisa tadi soalnya bentar loh aku liatkan kan nah kalau tanda kuning seperti ini teman-teman ya ini menandakan server apa namanya modnya itu bermasalah gitu kan jadi nge-lag jalannya nge-lag segalanya nge-lag ini barusan mau nah tadi gak mau tadi sudah 5 menit aku diamkan kan baru bisa nih kan tuh kita ini kan dulu kan ya kita ini udah stabil nah oke nah akan gitu kan gak nge-lag gitu kan nah lumayan kan sudah nah sudah enak nih tuh kan tadi jalannya aneh teman-teman ya jadi misi hari ini kita mencoba masukkan-masukkan dari kalian saja karena aku gak enak badan teman-teman ya ya mungkin sebentar aja ini kan ya gak pake lama kan ya soalnya pusing kepala teman-teman ya dari kemarin tuh kan udah tau juga nih kita kebanyakan makan apa kayak udah tau juga ya sebentar dulu kemarin ada yang bilang begini bang gak puronya kanan sama kiri beda emang beda teman-teman ya belum aku ini belum aku betulin teman-teman ya niat aku kan nanti apa namanya betulin gapuro yang sebelah sana terus sekalian bikin bikin apa ke disebelah sini nah atau bikin kantor atau apa kan disebelah sini sekalian aku betulin gapuro nya nanti kan ya maksud aku itu biar gak lama-lama teman-teman ya bikin-bikinnya tuh kan dan kemarin ada yang bilang begini bang bang bikin hotel apa namanya yang siap bangun di rumah sakit tuh kan ya hotel di dalam rumah sakit apa di samping rumah sakit hotelnya teman-teman ya aku masih bingung nih gak jelas lagi pertanyaannya teman-teman ya atau mungkin perumahan tadi sini atau apa ya nanti ya tinggal ada komentar lagi yang jelas ya kan ya aku masih bingung bikin hotel apa di dalam rumah sakit apa di luar rumah sakit ya atau di samping sini nih hotelnya nih kan kemudian kemarin ada yang bilang begini bang bikin posat pump dekat gapuro dimana tuh ya aku masih bingung atau mungkin posat pumpnya di dalam gapuro aja teman-teman ya jadi kita hias-hias aja nih gapuro nanti kan jadi gapuro ini ada tempat tidur ada buat nongkro ngopi pas paksa paksa pumpnya tuh kan soalnya ini lumayan gede teman-teman kan nah setiap blok ini kan ada bloknya kan bisa kita kasih barang-barang atau mungkin paksa pumpnya tidur di atas tuh kan bisa juga disini kan kan gede teman-teman kan tuh kan gede kali mana gede mana serang mana tinggi kan bisa kelihatan kayaknya ada maling-maling kan di bawah kan mencurigakan kan ya entah dari sini nih kan kelihatan orang curi mobil kan bisa kelihatan dari sini teman-teman nah kan kelihatan semua tuh kan dari ujung sampai ujung tuh teman-teman ya nah begitulah dan maaf sekali nih suara agak serak dikarenakan ya itulah tadi agak denak badan teman-teman oke kita turun dulu aduh kok turunnya salah agak ngelag turunnya iya nah begitulah gara-gara nge-sip tadi kan nah mungkin disini aja nih poset pumpnya kan di dalam gapuro kalau disini disini warung teman-teman warung sate warung bakso warung poalpa warung segalanya disini kan warung nongkrongnya pro ojol itu kan ojol biasanya kan beli-beli di warung teman-teman ya beli makan beli nasi kuning gitu kan aduh asal jangan beli hatinya perayaan itu repot urusannya teman-teman ya di sini nih nongkrongnya ojol disini teman-teman ya nah disinilah tempat nongkrong ojol begitu teman-teman kan situ tuh menunggu apa namanya ojekan teman-teman ya dan ini sebelum aku ketuli ini lantainya nih ya sebelah sini nih nanti kita warna kenapa ya saya akan akan ikan ini seperti beton teman-teman nanti disini nih ini tali kita kita kasih tali nanti nih biasa ke sana tuh kan ya sebentar kasih tali sekarang nanti lupa masa gak ada talinya gak enak lah waduh sudah mulai pagi teman-teman ya sudah mulai pagi nih oke satu lagi set neser sudah jadi nah sudah mulai pagi kemudian kemarin bang bikin masjid oh ya nanti tuh kita bikin masjid ya cuman kalau bikin masjid di samping rumah sakit kayak gak pas teman-teman ya dikarenakan apa dikarenakan takut ini kan ya kan orang tiap hari pasti baca-baca tuh kan atau mungkin orang adanya boleh juga sih ya di samping sini ya cuman kebanyakan rumah sakit itu sama masjid tuh ya ada jarak gitu teman-teman ya kita mungkin diseberang kan boleh juga diseberang sana kan kita kasih masjid nanti kan ya nah biar orang yang mau ke rumah sakit tuh bisa nyebrang gitu kan kan dekat aja teman-teman ya kalau terlalu dekat sih repot juga urusannya nanti teman-teman ya takutnya ada orang apa kan di samping terus ada orang yang dibaca kan bukannya mengganggu sih ya cuman ya saling inilah saling ibaratnya apa saling menjaga gitu teman-teman ya meskipun ya bagus juga sih bacaan Quran kan bacaan ini kan dibacakan sama orang sakit itu kan ya cuman macam-macam sih orang kan nanti kan kata-kata kan ya ada soal di rumah sakit ini bukan saja orang Kristen kan ya orang Kristen oke orang Islam ya orang Kristen juga ada orang juga ada kan nah begitulah biar tidak menjadi konflik nah iya 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 bahasa orang jaman sekarang aja teman-teman ya kemudian bang tingkat 2 dikasih bacaan rumah sakit atau hospital kalau tulisan seperti hospital rumah sakit tuh gak bisa teman-teman soalnya kita gak bisa nulis nulis itu kan meski itu kan yang meski menduk pakai cat ini kalau kita cat begini teman-teman ya tuh kan sepanjangan itu ya penulis rumah sakitnya kan ya jadi niat aku sih mau ini aja nantikan tanda plus gitu kan disana tuh kan nah begitu mungkin tanda plus aja nantikan kemudian ada yang bilang bang bikin tempat apa namanya CCTV nah boleh itu CCTV mungkin disebelah sini teman-teman ya nah disini antara sini nih CCTV mungkin besok aja besok di episode berikutnya besok nanti kita bikin ruang CCTV nih mantep nanti tiga kan ketanyakan dan kemarin ada yang ini kan ya bang semoga 1 juta subscriber amin mudah-mudahan ya kalau sudah 1 juta kita waduh kita adakan apa nanti kan ya entah mungkin makan bareng kayak apa mantep tuh kan ya kalau orang kan nanti ada juga sih cuman yang penting kita kan bisa silaturahmi teman-teman makan 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 bareng kan kan ya bikin konten bareng vlog bareng kan di apa kayak ngevlog judulnya kayak borong kepsi kayak apa kan jadi semua subscriber nanti makan bareng gitu kan ya begitulah di setiap kota gitu kan ya mudah-mudahan aja terkabul kan kemudian kemarin ada yang bilang begini apa namanya bang buat balai bomba aku enggak paham masih temen-temen ya masuk di tolong dijelaskan temen-temen ya balai bomba itu maksudnya apa kalau zumba aku tahu buat alharaganya perempuan zumba itu ya waduh kalau perempuan ya lancar nih ini ada asal teknis nih kenapa jadi kita sampai segitu kandang ini teknis temen sore maklum saya juga manusia nah begitu biar serasi dengan yang bawah kan kandang kemudian ada yang bilang begini juga nih apa namanya bikin musholla sudah mas bro mushollanya ada disini kemarin mungkin tidak lihat di sebelah sini di lantai 1 di bawah itu kan lantai dasar di lantai 1 mushollanya di sebelah sini nanti tinggal dilihat di episode berikutnya kan ya nah kawan ini buat perempuan teman terus ini buat laki laki di sepat sini ini kan nah ini tempat utuh nah begitulah untuk cuci kaki tinggal naikin kakinya ke atas kemarin ada yang bilang apa cuci kakinya ketanya kan ya tinggal naikin ke atas semuanya maklum lah modnya gak ada aduh sebentar loh kemarin bilang apa lagi nih bang setiap tangga dikasih tulisan lantai oh lantai 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 tidak betul juga oke oke kita coba nih kan biar orang gak bingung teman teman ya mungkin di sebelah sini lantai gimana enaknya ya biar orang itu kelihatan teman teman ya sini gak mungkin masih disini masih disitu berdiri gitu ya lantai 1 lantai 2 atau kita ini aja dah berdiri begini kan lumayan gini kan ya sebentar sebentar set kebalik lagi kebalik lagi waduh sebentar dulu nah lantai 1 gitu kan oh sebentar dulu sebentar gede segini pas lantai 1 lantai dasar lantai dasar nah begitu kelusif mana juga sama lantai dasar juga gimana lagi tadi ya tengah ya sini lantai dasar oke lantai dasar terus diatas lantai 1 disini lantai 1 biar orang naik tangga tuh kan gak bingung eh cuman kalau disitu sebentar dulu biar orang lihat tuh teman ya disini tuh ya gak pas sih soalnya kan orang naik bisa ya orang cari kan habis kesini teman ya oh di lantai 1 lantai 2 lantai 2 kamar kamar ini kamar 3 gitu kan kelas 3 ini terus orang cari nih lantai satunya mana kan gak kelihatan nah begitulah jadi mungkin kita taruh dimana biar kelihatan ya disini tuh ya kalau disini sih ya sini terlalu kena ini ya ini terlalu ini tersembunyi temen ya mungkin disini aja nih nempel nih coba disini kan gimana sih gimana ya enakan ya disini aja terus disini nih oh begini aja nih begini aja kita 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 assign temen ya kita assign ini kan ini disini kan ya biar orang tuh lihat temen temen sebentar nih lantai dasar nah lantai dasar temen ya terus disebelah sini disini nih sini lantai satu disini lantai satu orang lihat lantai satu gitu kan gak mungkin disini kan ya disini biasanya naik itu kan orang pasti lihat pasal itu sih rumah sakit biasanya lantai habis naik tangga itu ada di ketangga itu lantai gitu kan pas kita naik langsung ada kelihatan temen temen ya lantai satu gitu kan terus abis itu orang naik lagi kan set lantai dua sini lantai dua nya nah bahwasannya ini lantai dua temen temen ya lantai dua lantai dua itu kan begitu kan nah begitu aja mungkin lantai dua lantai lantai tiga gitu temen ya dasar satu dua masih dua nih dasar satu dua masih dua nanti tiga tingkat mungkin empat mungkin ya gampang dah kita atur atur tuh kan sebentar ini aku tulis dulu nih ini lantai satu dua dua lantai dua oke kita tulis dulu temen oke sudah selesai temen temen kita kasih semua tuh kan nah lantai satu eh lantai dasar lantai satu kan terus kemarin aduh kemarin terus kemarin apatanya bang di rumah sakit paling atas dikasih landasan heli betul sih nanti aku pasti temen ya kebanyakan ini biasanya kalau rumah sakit yang elite gitu kan yang mewah gitu kan di luar negeri pasti ada landasan heli di atas nih di sini masih kamar 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 vv terus di atas nanti baru landasan heli kita tutup tengahnya kita tutup nantikan kita kasih seperti bulatan terus kita tuliskan huruf H bisa nantikan ditulis huruf H pakai cat begini bisa nanti temen temen jadi saya akan ada tempat heli jadi biar takutnya ada orang yang tenggelam atau lamas di tengah laut langsung pakai heli langsung naik ke atas sini turun begitu saya yang bilang begini bang kalau rumah sakit sudah selesai rumah presiden waduh rumah presiden sih enggak mungkin di dekat rumah sakit temen mungkin di tengah sana nanti kan enggak mungkin di sini kan jalan terus ke sana nanti temen enggak bisa kita dekat rumah sakit rumah presiden nanti kan ya nanti tunggu saja temen ya saya yang bilang bang umur abang seberapa yang pastinya di atas 25 temen gitu aja kan umur aku 25 gitu lah untuk pastinya ya rahasia temen temen yang pastinya di atas 25 temen ya kemudian apa namanya ada yang bikin gini bang buat kuburan di samping rumah sakit waduh kalau kuburan temen rumah sakit ini kurang pasti di samping rumah sakit biasanya kuburan kuburan itu di rumah di desa gitu kan kita bikin rumah rumah orang kampung juga bikin desa mungkin di sebelah sana kan desa nanti di desa ada kuburan temen temen ya gak mungkin sih kuburan di rumah sakit jarang ada kuburan gak pernah lihat aku ada kuburan di samping rumah sakit oke terus kemarin ada yang bilang begini juga bang kamar itu ada yang namanya kamar anggrek kamar ahliya sakura melati ada juga sih begitu temen aku ada yang namanya dari bunga ada yang nama dari burung burung kemarin belum belum ada namanya tuh mana ya oh di atas di atas di atas ini kan kelas 2 kan ya disini nah kelas 1 nah ini mungkin boleh nih gak mungkin sih jadi ini kita ganti aja temen jangan kamar satu ya masa kebanyakan satu satu lagi kan ya jadi ini kita tulis disini kan kelas 1 kamar kamar apa ya yang enak anggrek ya dahli 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 iya teren iya dahli nah begitu di sebelah sini kamar kamar oh salah 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 pencet kamar apa kamar anggrek gitu kan anggrek nah biar enak didengar gitu kan ya disini kamar kamar apa lagi sakura sakura nah begitu teman ya kemudian kelas tiga ini kan kelas tiga disini boleh lah mungkin disini ini nama-nama burung teman-teman ya cepat aku itu nama-namanya nama-nama kamar ini nama burung teman-teman ya merak kamar merak kamar eh salah tulis kamar merak gitu kan terus sebelahnya ini kamar apa ya pipit nah kamar pipit terus sebelahnya lagi eh salah tulis lagi kamar biasanya burung apa aja ya bingung juga kita nih kamar beo oke kamar beo nah kemudian kelas 2 kelas 2 sekarang kelas 2 sebelum teman ya kelas 2 ini mungkin buah-buahan nih kamar kamar apa ya buah-buahan aneh juga ya buah-buahan sebentar dulu aku masih bingung nih oh nanti kan ada kamar vf vv itu oh nanti kamar vf kamar vv vv oh gini aja dah untuk kamar kamar ini kamar apa namanya kamar kelas 1 kelas 1 kelas 2 kelas 3 mungkin namanya nama buah semua eh nama bunga semua temen-temen ya oke kamar melati vv nah kan jadi untuk kelas vv vv nanti boleh tuh nama binatang burung kan terus nama buah-buahan gitu kan melati disini kamar anggrek sakura sudah semua tuh sebingung gitu nama-nama bunga gak hafal temen-temen ya perempuan dia yang hafal nama-nama bunga-bunga ini kan oh ini nih kamar asoka ada bunga asoka tuh kan ya di google tuh oke terus di sebelah sini kamar kamar apalagi ya kamboja betul kamboja waduh kok enak bang tau dia emang tau liat google temen-temen ya gak hafal juga temen-temen ya kamar lili nah lili itu nama bunga temen-temen ya cek aja di google itu kan kamar kamar apa nih lagi kamar kemuning nah bunga kemuning waduh salah kemuning 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 nah begitulah pemilih saya habis sito di sebelah sini kamar apa lagi komboja sebentar sebentar oke kamar kenanga oke kenanga kenanga oke sudah selesai temen-temen ya mantep mantep sudah aku kasih nama semua temen-temen ya kemudian ada yang bilang bini bang tangganya agak lebar bang buat yang kasurnya yang ada rodanya bang masalahnya ya kalau aku besarin lagi temen-temen disini kan misalkan dua nih buat ini apa namanya ini gak bisa lagi nih kan misalkan aku tambah lagi disini kan ya tambah satu tangga temen-temen ya buat disini orang lewat gak bisa temen-temen ya nubruk ini kan ya nah begitulah mungkin ya dianggap aja ini kan lebar temen-temen ya mungkin juga segede kasur ya ya anggap saja pakai kurusi roda temen-temen ya naik ke atas gini kan ya kecil tuh kan ya namun nanti mungkin kita bikin lift tuh ya dimana nanti gampang lah ya sekarang ada liftnya tuh kan ya padahal ya gak ada liftnya temen-temen modnya gak ada nanti kan ya nanti kita pikir-pikir tuh ya entah mungkin di seberang sini kan di sebelah sini nih nah ini kosong sebelah aduh sebentar kita buang kalau nah kosong nih kan ya mungkin kita kasih lift disini kan ya buat lift lift turun naik kan masih bisa waduh kita yang jatuh nah di sebelah sini bisa kita bikin lift temen-temen nanti kan yang dari atas kan ya takut ada heli kan langsung ke apa namanya tuh ke ruang UGD bisa pakai lift temen-temen ya oke mungkin untuk video kali ini sampai disini dulu temen-temen ya terima kasih bagi yang sudah menonton mudah-mudahan temen-temen bisa terhibur dan jika kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan share jangan lupa juga untuk subscribe channel ini temen-temen dan nyalakan icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya dan jika kalian punya pertanyaan rekuat atau bahkan kritikan silahkan beri komentar di bawah ini temen-temen terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih